Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjutkan ke pelajaran yang ketiga Yaitu mengenal harokat kasroh dan dommah Sebelum teman-teman melanjutkan ke bagian ini Pastikan dulu teman-teman sudah lancar di pelajaran yang sebelumnya Di pelajaran kedua dan pelajaran pertama Yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah dan mengenal harokat fadha Teman-teman bisa ulang-ulang lagi videonya agar lebih lancar Kalau belum lancar jangan dilanjutkan dulu Baik sekarang kita akan mempelajari harokat kasroh Baris di bawah seperti ini Bacaannya I Dan juga baris dommah yang seperti ini Bentuknya seperti wow Wow kecil Bacaannya U Baik I U Sekarang kita latihan contoh Seperti biasa Teman-teman bisa menonton sambil mengulang huruf tersebut I U I U I Bukan E Bukan E P I harus jelas ya Seperti huruf I I U Dan juga U nya Juga jelas U I U B I B I B I B I T I FI G I H I H I D V R I ZI B B I FI Bagus. Sekarang kita lanjutkan ke Untuk makharajin huruf atau tempat keluarnya huruf Sudah saya jelaskan di dua pelajaran yang sebelumnya Jadi saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan dua video sebelumnya dengan baik dan berulang-ulang Fisu Baik, kita lanjutkan Ubu Tusu Juhuhu Duzu Ruzu Susu Sudu Tudu Uwu Fuku Kulu Munu Wuhuyu Bagus. Kita lanjutkan ke latihan huruf berharukat fathah Kasroh Dommah Ini dicampur Aiu 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 Babibu Tati tu Sa'u 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 Jajiju Ha'u He'u Kho'u He'u Da'u Di'u Dha-di-du Ro-ri-ru Zha-zi-zu Sa-si-su Xa-si-su So-si-su Dho-di-lu Tó-ti-tu Ro-ri-ru A-i-un Ro-ri-ru Fa-fi-fu Co-ti-cu Ka-ki-ku La-li-lu Ma-mi-mu Na-ni-nu Wa-wi-wu Ha-hi-hu Ya-yi-yu Baik, bagus sekali Kita lanjutkan ke halaman berikut Latihan gabungan I-bu I-bu Bu-tu Tu-ji Di-mu Ru-fi Zha-si Zha-si Si-su Sih-su Dhi-hu Dhi-hu Yithu Kho-tui Dhu-wi I-bu Kuli Hiku Numu Numu Gho-bu Zaki Ha-wa Ha-wa Kuda Kuda Shifa Fisu Tui I-bu I-bu We-yu Ki Dhu 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 Ti Dhu Tui Dhu 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 Si Khi Ong Hu Ki Mu Nu Dhu 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 Atallu Udhu Adhuma Jalasa Kathura Rajulu Rasulu Dudima Hasuna Ju'ila Duriba Kuri'a Tubitha Muni'a Syaju'a Fa'u'wa Yu'mi'na Ja'a'la La'u'ma Baik demikian Pelajaran kita untuk hari ini Diulang-ulang lagi Biar lebih lancar Dan lebih memahami Masing-masing huruf Perlu teman-teman ingat Huruf-huruf yang mirip Seperti Zu Zu Ini seperti huruf Z Zu Dan ini ujung lidah kita keluar Di antara gigi atas dan gigi bawah Zu Zu Si Baik semuanya sudah saya jelaskan di video sebelumnya Sekedar buat tambahan Dan ada juga perbedaan Seperti huruf Sa Seperti misalnya Ini Ro Su Lu Sa yang ini Su Berbeda dengan Su Sa Seperti huruf S biasa Sedangkan Su Lidah kita Keluar Ujungnya Dan Berada di antara Gigi atas dan gigi bawah Bagian depan Su 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 Baik Demikian pelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang videonya Pelajaran yang berikut Kita akan belajar tentang Menyambung huruf-huruf hijaiya Seperti ini Baik tetap semangat Fokus Dan selalu Praktek Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.